Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys Kembali kembali dari saya Martin di channel 1012 Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya Dan sekaligus saya mengucapkan Marhaban yaorol maoban Selamat berpuasa untuk teman-teman muslim Dan selamat juga menunaikan ibadah-ibadah sunnah ramadhan lainnya Dan di video kali ini Vlog singkat aja Saya ingin sedikit kasih bocoran Mengenai ruang kerja Atau lebih tepatnya meja kerja yang biasa digunakan Untuk buat konten youtube Ya bisa dianggap sebagai studio mini Dan saya sedikit ingin merapihkan disini Ya berhubung kita masuk ke bulan ramadhan Teman-teman saya juga ingin merapihkan Meja kerjanya terutama dari penempatan monitor Dan juga penempatan laptop Jadi saya menggunakan laptop di belakang saya Sebagai engine utamanya Dan ada satu monitor untuk view-nya Disini saya masih gunakan untuk monitor stand-nya Pake monitor stand biasa Dan saya ingin merapihkan dudukannya Karena ada satu hal yang Kenapa saya ingin merapihkan Kalau teman-teman melihat di belakang saya ini Posisi dari laptopnya itu memang Di atas meja Dan kebiasaannya Saya punya kucing namanya Leo Itu sering ikut kalau saya recording Dan sering naik ke meja Sering tiduran Dan kadang Lebih suka tidurannya itu di atas laptop Jadi kalau dia kakinya neken-neken sesuatu disana Bisa jadi recordingnya gagal Atau ada masalah teknis yang muncul Makanya sekaligus saya ingin merapihkan aja Saya sudah beli satu bracket Bracketnya sudah ada teman-teman Saya terima sore ini Bracketnya Oke dan ini dia Barangnya untuk merapihkan posisi monitornya Itu bracket ya Jadi saya sudah beli di Sini Jau Tokopedia Bracket TV Dan monitor Harga bracketnya sekitar 700-800 ribu Harga bracketnya Kita lihat akan seperti apa Rackingnya rapih banget Tapi kita buka dulu unboxing bracketnya Seperti asa Agak ribet Ini cukup berat ya bracketnya Terima kasih ya sambil dulu Oke teman-teman Si buruk oleh kardus lagi Oke kita lihat Pusinya Seperti apa ini Tukup berat Oke Oke teman-teman Saya pakai handphone Sekali lagi Mereka maaf SLR-nya sedang dipinjem Jadi saya rekod pakai handphone aja Oke Ini ada beberapa part Pastinya di bracketnya Kalau ini kayaknya tempat duduk Anggir ini Oh ini buat tempat laptopnya nanti Jadi skan laptopnya disini Skannya Ini bracketnya Yang terpentingnya Yang terpenting adalah Menjepit di bagian belakang ya Apakah meja saya cukup atau enggak Kalau cukup berarti saya enggak perlu jebol meja nya Tapi kalau misalnya Ternyata enggak cukup Tingginya teman-teman Berarti saya harus jebol dudukan Untuk cari bolongan di tengah Untuk ngasukin bracketnya Ini arms nya Masih dari bracketnya Bahannya Solid Bukan buat 800 ribu ini Bahannya cukup solid Menurut kalian bisa didengarkan Mungkin agak sedikit Kokong ya Tapi ini solid sih Dan sepertinya ini Oh ini agak kokong Buat Kabel manajemen Oke ini buat dudukan Kabel manajemen nya Ini ada Buat kabel manajemen nanti Dan ini kayaknya buat Di Kedudukan Atau Arms nya Dari Untuk dudukan laptop Ini arm nya lagi Ada 2 arm Karena memang dia akan Menahan beban monitor Dan juga laptop Jadi ada 2 arm Nah ini dia Untuk anak-anak Pikir mejanya Harus kayak jebol Atau Sudah Kalau lihat Dari sini Nah nampaknya Nggak bisa Dan ini dia Masalahnya Teman-teman Nggak bisa Di sini Jadi Otomatis Saya harus Jebol Jadi harus buka Dulu Besi belakangnya Untuk jebol Dudukan USB disini Jadi harus jebol dulu Angkat dulu Dan coba Masukin Oke aman Harusnya aman Jadi Di ini Ekstra dulu Harus ekstra Saya nggak bisa lanjut Tapi harus bongkar Dudukan USB nya dulu Untuk masukin Besi yang ini Kedalamnya Baru saya bracket Dari posisi Alhamdulillah teman-teman Akhirnya berhasil Ini harus saya jebol juga Karena Kalau teman-teman Lihat di bagian sini Ya Ini Jaraknya nggak cukup Untuk mencekram Dari sini Dan di bawah Ada yang lagi Gerasa gerusuk Leo Keting saya Dan biasa seperti itu Kalau misalnya Lagi buat konten Kadang dia di bawah sini Memenin Atau kadang Naik ke atas meja Itu kenapa Saya pikir Perlu adanya berikat Kita Berikat perlu Derapihin Biar nggak Perlu ngerecokin Karena dia seneng banget Tidur di atas keyboard Pertama keyboard Dari laptop saya Dan Di sini memang Ada efeknya Bolongan Tapi mungkin Bolongan ini Bisa saya manfaatkan Nanti Untuk kabel Karena kalau Teman-teman lihat Di belakang sini Ini kabelnya masih Sangat berantakan Dan memang Ini masih Berantakan banget Teman-teman Saya rapikan sedikit Demi sedikit Karena memang ada Beberapa nanti Yang saya upgrade Tapi dengan Digibol begini Dengan digibol begini Ini Saya harus akalin Di bawahnya Diganjil pakai tisu Agar bisa Nge-press Kalau nggak Dia karena mungkin Karena saya akalin Seperti ini Itu jarak cekraman Di bawahnya Nggak cukup Jadi saya harus Pakai tisu Dan juga selain Untuk menambah Dia mencekram Dan juga biar Meja bawahnya Nggak lecat Makanya saya pakai tisu Ada untungnya juga Saya punya obeng Multifungsi Seperti ini Teman-teman Karena untuk Buka bracketnya Tidak menggunakan Kepala obeng Yang biasa Tapi kepala obeng Yang seperti ini Yang agak Segi 5 Dan saya punya Jadi bisa Untuk bongkar bracketnya Lanjut lagi Kita kerjain Pemasangan bracketnya Alhamdulillah teman-teman Setelah berputar Sekitar 1,5 jaman Akhirnya Kelar juga Untuk setup Barunya Tapi ini juga masih Mungkin akan Berubah lagi Tapi sudah Lebih clean terlihat Dan sampai Kucing saya yang dari tadi Keliling-keliling Nge-recokin aja Kecampean Di sebelah saya Sudah tidur Kucingnya Dan ini dia Setup hasilnya Terima kasih Terima kasih Untuk semua teman-teman Yang sudah selalu Dukti kali ini Insya Allah Jika channel ini Bisa terus berkembang Nanti ke depan Ada beberapa hal Yang ingin saya update Lagi untuk memberikan Quality Sontonan yang lebih baik Untuk teman-teman Seperti Facecam Di belakang saya Yang tidak saya ganti Entah saya ganti Dengan Facecam juga Tapi dengan resolusi Yang lebih baik Ataupun mungkin Kalau dananya ada Saya ganti dengan Deerless Atau DSLR Untuk resolusi Yang lebih baik Dan juga Kotak hitam Di belakang saya Teman-teman pasti tahu Saya juga sedang Berusaha untuk Mendapatkan PlayStation 5 Tapi lihat Harganya yang reasonable Semoga saja Itu bisa terlaksana Dan semoga saja Nanti ketika FIFA 22 Ataupun PES 2022 Bisa dimainkan Dengan PS5 Untuk teman-teman semua Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Atas dukungannya Insya Allah Kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Dari channel Komen 12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban Ya Ramadan Sub indo by broth3rmax